Oke, nama saya Ernest, asal dari Jakarta, dari lahir di Jakarta. Ikut stand-up comedy karena menurut gue ini salah satu acara yang sangat menyenangkan, variasi baru di dunia komedi Indonesia. Usia 29 tahun, di ujung menuju garis finis umur 20-an ya, sebentar lagi menerima kenyataan pahit harus berkepala tiga. Ya, tapi that's life gitu ya. Rencananya mau ngebahas nanti tentang tato gue. Ini tato nama anak gue, kalau dibalik nama istri gue jadi ambigram gitu. Jadi, ya semoga tato gue ini yang baru gue bikin tadi pagi sebenernya. Ini bisa membawa magis tersendiri kan, sehingga buat Astrid sama Bang Indro terpikat. Atau minimal kalau Bang Indro nggak terpikat, Astrid-nya doang bolehlah terpikat. Dan tato gue, ini tiket Muna. Oke. Selamat pagi menjelang siang. Bang Indro, Astrid, apa kabar? Saya sebenarnya udah lama banget pengen punya tato, tapi takut kan, takut sakit. Takut jarum saya disuntik aja, takut banget gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan, oke, namanya rasa takut itu harus dihadapi. Akhirnya saya datang ke tempat tato, terus saya bilang sama tukang tato-nya, Sob, jadi gini nih Sob, ini bukan Soakrab ya Sob, namanya Sobari. Sob, gini nih Sob, gue pengen banget tato. Tapi gue takut sakit, gue bilang gitu. Oh, gampang, dia bilang. Tato itu sebenarnya tergantung, kalau kulitnya tipis, sakit. Tapi kalau kulitnya tebal, nggak gitu sakit. Karena saya tahu begitu, langsung pulang dari situ, udah punya tato. Di telapak kaki. Takut sakit, Sob. Takut sakit. Jadi bikin telapak kaki. Yang kulitnya tebal. Bikin telapak kaki, yang kulitnya tebal. Gambarnya itu kalau pernah pijat refleksi kan, Jadi disini tuh ada, disini jantung, perut, apa ya gitu. Jadi kalau mau dipijat gampang gitu kan. Jadi, ya. Tapi pulang dari situ, pulang dari situ saya mikir gitu. Kayaknya percuma ya gue bikin tato begini. Nggak ada yang lihat juga gitu kan. Keren kagak, ganjel doang kalau jalan gitu. Akhirnya, akhirnya saya bikin, saya harus bikin tato lagi satu lagi. Kali ini saya mau bikin yang kelihatan gitu kan. Akhirnya saya singkat cerita datang lagi ke Sobari. Sob, bikin tato lagi Sob. Saya bikin nama anak saya disini, Sky. Anak saya namanya Sky gitu. Terus setelah tato saya jadi, Saya baru kepikiran gitu. Ternyata, Pantesan kenapa banyak cowok-cowok gitu namain anaknya, Terutama anak perempuannya itu namanya yang indah-indah gitu kan. Jasmine, Hada gitu kan. Astrid gitu kan. Jadi kalau dibikin tato tuh enak gitu. Bayangin misalnya udah, Bang Indro kan, maik motor, Harley gitu kan. Set, pas liat tato nama anaknya, Marfuah gitu kan. Kayaknya, Nggak enak gitu. Nggak keren gitu kan. Terakhir mungkin, Masih ada hubungan sama tato, Saya punya pengalaman waktu itu, Satu hari saya datang ke pasar gitu ya. Terus, Saya lihat di pasar ini ada, Pagi-pagi saya lagi ngantar istri saya, Ada orang pakai kaos kutung gitu kan. Balanya gede, tinggi, hitam. Tulisannya, Jagal Pasar. Wih, ini preman nih pasti nih kan. Preman nih. Tukang palak di pasar nih kan. Ya udah, pas udah mulai, Saya keliling-keliling sama istri saya, Udah sampai siang, Udah panas trik, Rupanya si Jagal Pasar udah buka baju ya. Ternyata setelah buka baju, Tulisannya, Jagalah kebersihan pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkan nama saya Muslim dan saya dari Madura, Saya mau nyapa dulu. Dara maka berada, Oh, berada apa? Kaki baru sedih. Tak ngerti. Ya. Anak gaul Jakarta, Tidak ada yang ngerti bersama Madura. Padahal di rumah saya itu, Anak-anak kecil udah bisa bersama Madura. Tapi sulit ya, Untuk belajar bersama Madura itu sulit ya. Tovel harus seribu mas. Saya ini adalah seorang perawat ya. Dan selama saya di rumah sakit, Saya menemukan banyak fitnah yang terjadi. Terutama korban fitnah itu adalah semut. Kenapa? Karena setiap orang mau disuntik, Itu selalu bilang, Gak sakit kayak digigit semut gitu. Padahal binatang yang serem itu banyak misalnya, Seperti digigit tomket gitu. Kenapa selalu semut? Kalau semut gak terima, Dia bikin akun Twitter terus di-verified. Bisa bahaya nanti. Jangan cemacem. Nah selama saya merumumkan di rumah sakit, Orang Indonesia itu sulit berhenti merokok. Kenapa? Karena pemerintah itu salah membuat peraturan. Peraturan di rokok itu ditulisin, Merokok dapat menyebabkan kanker gangguan hamil jantung. Itu orang Indonesia udah gak takut sama ancaman itu. Coba ancaman diganti. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung operasi 300 juta, Biaya tahlilan 10 juta. Terus biaya 40 hari 3 juta. Jadi kesimpulannya orang Indonesia itu lebih takut kehilangan uang daripada menjaga kesehatannya. Dan saya ini adalah komik yang bergelar MM. Madura Move On. Kenapa saya move on? Karena saya punya Twitter sekarang. Tapi orang Madura itu kalau nge-tweet gak pernah puas. Dari 140 karakter itu cukup untuk 5 kata. Karena apa? Kalau nge-tweet di dobel-dobel. Misalnya saya nge-tweet. Saya lagi lau-galau dik. Dan saya pergi ke seluruh bareng anak-anak. Itu baru 7 kata. Pol 140 karakter. Makanya diberi aplikasi tweet longer itu usus orang Madura sebenarnya. Dan saya ini adalah muslim nama saya. Jadi kalau saya gak lolos, saya tersinggung. Itu penistan agama. Jadi di luar nanti ada orang pake baju putih gini-gini. Jangan salah kalau dicekal setiap rumah ibu. Tapi asal kalian tau ya. Artinya muslim itu apa? Musuhnya Limbat. Kenapa saya bermusuhan dengan Limbat? Karena kalau Limbat tampil itu suka matah-matahin besi. Itu pemandangan matah-matahin besi itu sadis bagi orang Madura. Karena besi itu dikiloin. Kok malah dipatah-patahin. Apalagi film Transformer. Aduh itu robot. Dar-dar-dar sepihan besinya kemana-mana itu. Itu saya mau cari lokasi syuting buat ngirim 30 ton pasukan rombeng itu. Untuk membersihkan itu semua. Tapi sekarang Madura udah maju ya. Karena punya tim. MU. Madura United. Saya kasih tau tapi Madura United itu kalau tanding. Pertandingan selesai. Yang dijaga itu bukan pemain. Tiang gawang. Karena kalau gak dijaga itu pertandingan selesailah. Apangannya bersih nanti. Tapi juga Madura United itu supporternya itu gak pernah tawuran. Gak suka yang namanya tawuran. Tapi kalau tawuran paling suka. Apalagi kalau dilempar-lempar aqua. Jangankan aqua besi itu malah baris. Lempar, lempar, lempar. Begitu cerita. Dan orang Madura itu sama besi itu ada chemistry pak. 7.500 ini pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bang Indro dan Bang Radit. Jadi juri hari ini ya. Cemangat. Saya orang timur. Ari Kireting nama saya. Dan saya bangga jadi orang timur. Dan karena kebanggaan saya juga. Saya kecewa dengan apa yang ditunjukkan oleh PSSI baru-baru ini. Kita kalah di piala FF. Itu karena apa? Karena kurangnya pemain orang Indonesia Timur di sana. Padahal orang Indonesia Timur itu pemain-pemain bolanya itu talentanya itu didikan alam. Karena di sana itu ada kebiasaan berburu. Kalau di tempat lain kan kebiasaan berburunya yang kita ketahui itu mereka pakai panah. Mereka pakai senjata burung, senjata api. Kalau di Indonesia Timur itu beda. Jadi itu yang namanya kasuari, yang namanya babi rusa itu kita kejar, kita kejar, kita kejar, kita kejar, kita tekling. Itu kalau di Indonesia Timur. Makanya jago-jago main bola di sana. Dan orang Indonesia Timur itu selalu memelihara budayanya ya. Orang Indonesia Timur itu paling bangga dengan budayanya kita. Contohnya kita itu selalu berusaha mempertunjukkan budaya kita. Di sana kita itu kan terkenal dengan tarian perang. Makanya kalau kita lihat liputan berita itu, tawuran dan sebagainya itu sebenarnya bukan tawuran. Sebenarnya pertunjukan budaya aja memang. Budaya peperangan gitu kan. Dan juga di Indonesia Timur itu, kalau kita lihat budaya-budaya kita itu banyak yang dicomot sama Malaysia. Kecuali budaya-budaya kami dari Indonesia Timur. Tidak ada. Pernah dengar Malaysia bilang KOTK itu punya mereka? Tidak ada. Dan untuk terkait dengan masalah budaya, saya juga itu sebenarnya bangga dengan seluruh budaya di Indonesia. Kecuali satu, budaya wayang orang. Itu menurut saya budaya wayang orang itu bukan apa-apa sih. Saya bangga dengan budaya itu. Cuma menurut saya itu agak sedikit mendiskriminasi. Karena mendiskriminasi orang Timur kalau menurut saya. Karena di budaya wayang orang itu, ini benar. Itu kalau kita lihat, tokoh-tokoh utamanya yang namanya Arjuna, yang namanya Ramayana dan lain sebagainya itu kan gagah-gagah kan. Giliran penjahatnya itu pasti diwujudkan itu hitam dan rambutnya keriting. Itu pasti orang Timur. Dan juga itu dinamakan Butoh. Ini kalau menurut saya pelesetan aja ini. Sebenarnya itu pasti namanya Beta itu. Dan ngomong-ngomong tentang Beta ini, menurut saya di Indonesia ini juga banyak lagu-lagu yang sotoh dengan Indonesia Timur. Berapa berusaha mengangkat Indonesia Timur padahal sebenarnya itu salah. Misalnya lagu Kasih Ibu kepada Beta, itu lagu yang sotoh. Sotoh, betul. Karena di Indonesia Timur sana itu tidak pernah ada yang panggil ibu. Pasti panggilnya Mama. Jadi harus ganti. Kasih Mama kepada Beta. Itu kalau anaknya cuma satu. Tapi kalau anaknya banyak. Kasih Mama kepada toorang sama mbak saudara. Terima kasih, saya hari pelitik. Selamat sore, Dewan Juri. Selamat sore, Kak Mula Muda. Nama saya Dodit Mulyanto. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Makanya saya diajari main biola dari kecil. Cara menidurkan saya pun beda sama bayi-bayi biasa. Kalau bayi biasa itu, kalau orang Jawa itu dinyanyikan. Tak leloh, 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 ledung. Juk menengok, anak gocah bagus. Kalau saya itu beda. Saya itu minimal, twinkle, twinkle, little star. Dan orang Indonesia itu, terutama di desa, itu selalu salah memahami soundtrack. Atau back sound. Misalkan back sound lagu seperti ini. Orang di desa pasti ngomongnya itu lagunya Dono Casino. Padahal itu lagunya Indro. Mukan runga. Ini yang masuk. Mukan itu pimpi minta. Masuk abis. Saya itu dilahirkan istimewa. Saya dilahirkan secara otodidak. Saya lahir, bedanya baru datang. Jadi saya keluar sendiri. Saya itu gusar ya. Sama pengguna jalan yang menerobos palang pintu kereta api. Itu menurut saya karena kesalahan pemerintah yang tidak serius merancang palang pintu kereta api. Turunnya pelan. Coba kalau itu dibuat cepat dan tajam. Mobilnya lewat. Ngejem! Pasti nggak ada yang mau melanggar. Kalau pacaran sama pemain biola itu enak. Kalau pacaran sama orang biasa itu sayang mainan Titanic-Titanikan yuk ayo. Kemudian ayo kamu tangannya rentang sayang. Seret. Kemudian cowoknya memeluk dari belakang. Seret. Kemudian tetet-tet tet-tet 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 tet-tet. Musiknya pake mulut. Kalau sama saya beda sayang. Mainan Titanic-Titanikan yuk ayo. Tapi pacar saya biar dipeluk orang lain. Lagi mana saya bilang? Oke udah cukup cukup. Benci bener bola malam banget buka. Pegi lu. Namanya musik ini ya. Pasti nggak jauh-jauh namanya penyanyi. Penyanyi yang paling gue suka itu Marcel. Soalnya ada penyanyi yang ngerangkap jadi seorang tukang pulsa. Mar-sel. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang paling godoyah nih. Bam Samson men. Suaranya khas. Om Minro tau pernah? Bam Samson? Belum lahir waktu itu. Mungkin. Dia duluan om duluan om. Oh nggak salah sih ya. Mari saya ingatkan biar fresh gitu. Oke. Lagu gue seperti ini. Aluliku sebagai lelakiah membuatku menginginkan berjuta wanita di sisi ku. Kalau lagu seperti itu. Dan gue ngebayang misalnya si Bam Samson jadi PNS. Jadi PNS ya kan? Ditanyain nih si siapa? Si Bam Samson. Aku. Klamin kamu? Adalah lelakiah. Oke. Hobi kamu apa? Yang tak pernah lelah mencari wanita aku. Selamat Tom Samson. Kamu masuk ke dalam PNS. Ada lagi artis-artis. Contohnya Chef Juna. Gue suka ngeliat Chef Juna. Karena cool. Gini kan? Dia begini. Saya kalau gini. Yang enggak bisa tau. Gue ngebayangin pas dia lagi lahir. Yeay mamat. Punya anak. Kori. Kasih nama siapa ya? Juna Pak. Oke namanya Juna. Coba Juna nangis nangis nangis. Oe. 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 Terus akhirnya si Juna nya. Wah ini Pak nangis nih. Kalian susuin dulu. Susuin dulu. Akhirnya ditetekin. Susunya namanya mbaknya. Iya sih. Minam dulu. Oke. Hambar. Terus. Maknya kan marah kan. Lu anak gak tau diri. Ya udah siapa mau susu gue? Aku. Lah si Samsung. Terus tiba-tiba ada susu yang masuk. Deng baby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malu udah gue. Ya enggak lah. Masa gue malu. Eh. Malu deng. Gue tuh orangnya demam panggung ya. Misal jam 3 stand up. Jam 1 udah meriang. Jam 2 gue mimisan. Tapi gue mimisan bukan karena demam panggung ya. Hidung gue kepentok meja. Pas gue liat mejanya mimisan juga. Mejanya mimisan kepentok gue. Oke kita kenalan dulu ya. Nama gue Viko. V itu artinya ganteng kok. Itu artinya keren. Itu bahasa gue sendiri ya. Kalau mau belajar bahasa gue rada susah. Soalnya perbendaharaan katanya ada banyak. Ada 2. V sama ko. Ganteng sama keren. Itu gue dapet inspirasi pas lagi ngaca ya. Bukan so ganteng atau so keren ya. Gue prustasi. Ya enggak apa-apa ya. Tapi gini-gini. Gue tuh bisa niruin suara binatang ya. Gue bisa niruin suara buaya. Ini suara buaya. Suara buaya ya. Gue juga bisa niruin suara semut. Ini suara semut. Suara semut ya. Gue juga bisa niruin suara kelinci. Kuk. Kuk. Ternyata kelincinya lagi cekukan. Ya bicara soal binatang. Gue itu kesel sama semut ya. Abis dia tuh kalo gue abis makan suka pada ngumpul gitu di piring gue. Reunian. Salam-salaman. Yang bikin gue kesel apa? Gue enggak diajak. Ya kan piringnya punya gue. Kalo gue kesel sama semut gue itu sayang banget sama kelinci ya. Abis dia tuh cakep gitu. Kemarin gue abis jadian. Enggak. Jadi kemarin gue lagi jalan-jalan ya. Sama pacar gue yang kelinci. Enggak. Jadi kemarin gue lagi jalan-jalan. Terus dikasih brosur. Menurut gue brosur itu aneh ya. Ada brosur tulisannya. Beli rumah dapet motor. Lah kan kesian orang pengen beli rumah malah dikasih motor. Kalo dagang jangan aneh-aneh gitu. Tukang nasi goreng aneh. Gue bilang kemarin. Bang nasi goreng satu. Makan sini apa di rumah? Lah terserah gue. Jadi tukang nasi goreng aja kepo. Yaudah gue bad mood kan. Gue pulang. Di jalanan ketemu tukang cireng. Bang cireng. Yo yo. Cireng apaan bang? Cireng isi. Isi apaan? Isi pulsa. Oke terima kasih gue Viko.